Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imam Uziah Mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dalanci Putat Untuk memenuhi tugas matahari Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Islam dan konsep harta Islam memiliki konsep yang unik Mengenai harta Harta adalah milik Allah Dan manusia sebagai holifa Atau perwakilan terhadapnya Meskipun demikian, setiap individu tanpa terkecuali Didorong untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Dengan catatan Harus memperhatikan tiga prinsip dasar Yaitu Harta harus dikumukan dengan cara yang halal Dipergunakan untuk hal-hal yang halal Dan harta itu harus dikeluarkan Hak Allah SWT Dan hak masyarakat tempat dia tinggal Pada titik ini Dapat kita pahami Bahwa harta memiliki fungsi sosial Baik fungsi sosial yang bersifat wajib Seperti zakat Maupun fungsi sosial yang bersifat sukarela Seperti infak Wakaf, hibah, hadiah, dan sodakoh Bagaimana definisi harta menurut pandangan Islam? Di sini akan kita bahas Harta menurut bahasa adalah Suatu yang kita miliki Sementara beristilah Harta adalah Suatu yang dapat dimanfaatkan Untuk urusan-urusan syari Seperti urusan pertagangan Cual beli Syari-nya wa Bahkan dalam rata hibah Menurut pandangan Islam Harta adalah Mujud Allah SWT Sebagaimana yang telah Allah Sampaikan kepada kita semua Bahwa surah Amil ayat 33 Yang berbunyi Dan berikan oleh kalian Dari harta milik Allah Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian Dari ayat ini Dapat kita pahami Bahwa Allah SWT Menggunakan Kerasa Mimah Dari milik Allah Atau dari harta milik Allah SWT Dalam pandangan Islam Bahwa harta seluruhnya Di bumi Dan di alam Seseorang ini Adalah milik Allah SWT Dan Allah juga telah menyampaikan Kepada kita semua Melalui surah Al-Hadid Ayat 7 Yang artinya Menandakanlah Sebagian dari harta Allah Yang telah Allah kuasakan kepada kalian Dari maka ayat ini Dapat kita pahami Bahwa Allah yang berhak mengkuasakan Memberikan kepada kita semua Harta yang sekarang Adapannya kita semua Dan Penguasaan Allah Atas harta tersebut Berarti Allah telah izinkan Intinya Saat kita memiliki harta Maka kita harus bertanya kepada Allah Bagaimana cara syarih Memiliki harta Bagaimana cara syarih Mengimbangkan harta Dan bagaimana cara syarih Mendistribusikan harta Ternyata Di dalam Islam Allah SWT Telah digariskan Bahwa harta tersebut Boleh dimiliki oleh seseorang Maka Pembahasan pertama Yang akan kita bahas Adalah masalah kepemilikan Apa itu kepemilikan? Kepemilikan adalah Ijen syarih Allah SWT Bagi individu Untuk memiliki harta tersebut Nah ini dinamakan Kepemilikan individu Ijen syarih Allah SWT Selainnya adalah Untuk beberapa aktivitas Yang dengan aktivitas tersebut Kita dapat memiliki harta Secara sah Baik dalam bentuk barang Maupun jasa Oleh karena itu Islam sangat menghargai Untuk memiliki harta Dari diri seseorang Maka tidak boleh misalnya Kita mengambilnya Tanpa izin dari pendidinya Atau tidak boleh misalnya Kita mengambilnya secara maksa Apa saja sebab-sebab Kepemilikan individu Yang harta tersebut Sama menjadi milik kita Menurut syarih Islam Yang pertama adalah Bekerja Sesungguhnya Allah SWT Menyanyakan bahwa Dengan kerja Adalah cara yang halal Untuk mendapatkan harta Secara individu Misalnya Kita bekerja Pendapatan upah Atau gaji Nah gaji atau upah tersebut Adalah harta yang sah Atau kepemilikan individu Yang sah Untuk dimiliki Nah yang kedua adalah Waris Sebagaimana Menurut pandangan Islam Waris adalah Harta yang diberikan Atau dihizbahkan Kepada ahli waris Yang memiliki Proporsi tertentu Dalam Islam Dan waris Adalah sebab Kepemilikan individu Yang sah Untuk dimiliki Ketiga adalah Hibah atau hadiah Nah ini juga Merupakan sebab Kepemilikan individu Yang sah Untuk dimiliki Apabila teman-teman Mendapatkan hadiah Dari seseorang Dan hadiah tersebut Misalnya Berima barang Dan barang tersebut Halal Tentu saja Maka teman-teman Boleh menghantinya Karena itu Merupakan sebab Kepemilikan individu Yang sah Untuk didebatan Yang selanjutnya Adalah Pemberian dari negara Kepada rakyat Yang bisa berupa Subsidi Atau bisa berupa Pemberian barang tertentu Misalnya Pemberian Tanah Ataupun barang Tentu lainnya Dan Misalnya Jika ada Negara Yang memberikan Kepada rakyat Berupa Lekanan Pakayan Ataupun barang lainnya Maka Itu adalah sebab Pemberian Yang sah Untuk didebatan Nah Yang terakhir Adalah Harta Dalam rangka Untuk menyambung hidup Misalnya Apat beli kita Yang berada Dalam posisi terjepit Kita butuh Makanan Untuk sekedar Bertahan hidup Dan kalau memang Tidak didapat Dimakanan apapun Kecuali makanan haram Misalnya Atau bahkan Kita harus mencuri Dari seseorang Karena Dalam keadaan Laper yang hampir meninggal Dalam keadaan Darurat Islam membolehkan Mengambil Harta tersebut Hanya untuk Sekedarnya saja Hanya untuk bisa Mendergarkan Kebun dan Bancitannya Sekian pembahasan Dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan penyampaiannya Untuk video ini Jangan lupa di like Dan di share Ke teman-teman kalian Agar video ini Lebih berbaik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih